Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah sebuah petualangan belajar yang akan membuka wawasan kita. Ini adalah sebuah petualangan belajar yang akan membuka wawasan kita. Setelah perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kita sampai di... Pleret adalah daerah di Purwakarta yang terkenal sebagai sentra industri keramik. Di Pleret, kita belajar cara membuat keramik. Mulai dari membentuk tanah liat, dengan teknik putar dan teknik cetak. Sampai dengan painting, di mana kita mengecat keramik dengan teknik celup. Kita juga berkeliling ke tempat produksi keramik, dan melihat proses produksi secara langsung. Dengan seni membentuk, dari tanah liat, dikeringkan lalu dibakar. Itu disebut keramik. Ternyata proses membuat keramik itu melibatkan 40 besar kehidupan. Ada tanah, air, udara, dan api. Itu semua kehidupan manusia pun itu memerlukan empat unsur itu. Karena tadi memasuki polosofi seperti itu, antar hubungannya manusia dengan keramik itulah. Dari mulai lahir sampai meninggal, itu ada penuh jannya. Seperti ini, pendil, teman kita yang melahirkan itu pasti butuh pendil untuk tempat hari-hari. Dan juga biasanya kalau dari dulu itu, kalau sudah meninggal di makam itu pasti ada kendik. Nah itulah antara hubungan antara manusia dengan keramik. Destinasi kita selanjutnya adalah Museum Balai Penyawangan. Dimana disini ada Diorama Nusantara dan Perpustakaan Kota. Nah selamat datang di Balai Penyawangan Diorama Nusantara. Jadi nanti di dalam kita bakal belajar tentang beberapa sejarah dari Indonesia. Di Diorama Nusantara, kita belajar tentang sejarah Nusantara. Mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita juga berkesempatan mengunjungi perpustakaan kota untuk membanca buku-buku menarik. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan ke hotel, tempat dimana kita akan bermalam. Desinasi di hari kedua ini adalah BRPSDI. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang terletak di Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sejujurnya kita belajar tentang pelangton, kimia air, biologi ikan, dan kegiatan seru lainnya. Bentuknya kayak huruf M gitu. Bentuknya kayak huruf M gitu. Bentuknya kayak huruf M gitu. Bentuknya kayak huruf M pokoknya karena mereka jsem kelipu halfway, Tentang membedakan jenis ikan, belajar tentang kerangkat support delivery, anku juga organ ikan. Organnya secara tersebut. Sudah siap? Selamat menikmati! Tak terasa kita sudah dua hari di kota Purwakarta. Kota yang kaya akan sejarah dan warisan budaya. Kota yang telah memberi kami banyak pengalaman. But I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And I said, by chance, don't you want a man? A man who fully understands. A sailor's heart, a sailor's heart. Alhamdulillah, teman-teman kelas 4, 5, dan 6 hari ini telah selesai melaksanakan kegiatan studi tour di Purwakarta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan men-support kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat belajar, dapat mengambil hikmah, dan dapat berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And I said, by chance, don't you wanna make? A man who fully understands. A sailor's heart, a sailor's heart. A sailor's heart. A sailor's heart. Anong warahmatullahi wabarakatuh. TONC.